DPRD Kota Palembang kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 4 rancangan peraturan daerah tahun 2018 yang diusulkan Pemkot Palembang. Dalam pandangan umum 9 fraksi yakni fraksi PDIP, PKB, Demokrat, Golkar, PAN, PKS, PBB, NASDEM, Gerindra menyoroti kinerja SKPD di lingkungan Pemkot Palembang dan menekankan agar wakum melakukan evaluasi. Selain itu juga dalam pemandangan umum ini, setiap fraksi memberikan masukan kepada Pemkot Palembang mulai dari masalah kerusakan jalan, pendapatan asli daerah hingga tarif parkir. Dengan adanya aturan tersebut, kami ingin menegaskan kepada organisasi pemerintah daerah yang berkaitan, yang terkait, baik itu badan KESBANGPOR, satuan polisi panggung praja, badan pengelolaan pajak daerah, agar lebih intensif menginventarisir objek-objek kena pajak. Tentang adanya rencana kerjasama tempat pengeluaran adil atau PPA sampah regional yang dipasilirasi konvinsi Sumatera Selatan yang melibatkan pemerintah kapur parkir Banyu Asin dan pemerintah kota Palembang. Pasti kami menanggap itu suatu hal yang kontradiktif dengan rencana pemerintah kota Palembang yang ingin mengurangi jumlah sampah setiap hal ini melalui proses pengeluaran sampah secara termal. Yang saat ini rencana tersebut sudah masuk ke tahap pembahasan laporan di DPRD Kota Palembang. Selanjutnya pada Kamis 18 Oktober 2018, Sidang Paripunak kembali digelar untuk mendengar jawaban dari Wali Kota Palembang terkait pemandangan umum fraksi DPRD Palembang.